Mommy Bee Yang berlangsung dari Oktober hingga Februari Menurut Life Science, tanggal 1 November tahun 2013, pinguin jantan akan datang lebih dulu dan memilih lokasi untuk menunggu calon pasangan Pinguin jantan akan membawa tongkat dan batu yang melambangkan cinta untuk pinguin betina Tongkat itu kemudian digunakan untuk menghias sarang tempat mereka membesarkan anak-anak mereka dan batu itu adalah hadiah yang menghangatkan hati Menurut Animals Mom, Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2020, pinguin gento jantan akan mencari di antara tumpukan kerikil-kerikil yang paling halus dan paling sempurna Ketika pinguin telah memutuskan kerikilnya, dia memberikannya kepada betina yang dia coba tarik Jika dia menerima, pejantan akan menempatkan batu di sarang mereka dan keduanya akan memulai perjalanan untuk menjadi ibu dan ayah pinguin Setelah betina memilih pasangan, pasangan pinguin akan terlibat dalam ritual pacaran penting di mana pinguin membungku, bersolek, dan memanggil satu sama lain Ritual ini memungkinkan pinguin untuk saling mengenal dan mempelajari panggilan satu sama lain sehingga mereka selalu dapat menemukan satu sama lain Ketika betina telah selesai pacaran, dia akan berbaring di tanah dan pejantan akan naik ke punggungnya dan berjalan mundur sampai dia mencapai ekornya Betina kemudian akan mengangkat ekornya, memungkinkan kloaka, pembukaan reproduksi dan pembuangan pinguin untuk menyelaraskan dan mentransfer sperma Jantan akan mengambil giliran inkubasi pertama setelah betina meletakkan satu atau dua telur Spesies yang tidak membangun sarang mengerami telurnya dengan menyeimbangkannya di atas kakinya Dengan pengecualian satu spesies, semua orang tua berbagi tugas inkubasi Pinguin jantan di pinguin kaisar merawat telur mereka selama dua bulan berturut-turut Saat simpanan lemak mereka menipis, mereka mengandalkan kehangatan sesama pinguin papa mereka untuk bertahan hidup dari dingin Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya